Bab 301 Tidak Tersentuh Mem, setidaknya kamu mengerti sesuatu. Namun, aku harap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Atau yang lain, kamu akan tahu apa konsekuensinya. Petik 2 Patuh menjaga di sini. Tunggu saat tuanmu membutuhkanmu, maka lakukan saja tugasmu. Petik 2 Teknik armor kura-kura hitam dengan dingin menatap roh jahat, kemudian sejumlah besar kabut keluar dari tubuhnya, menelan Chu Feng, dan kemudian, mereka berdua menghilang. Hanya roh jahat yang tersisa saat menatap di mana teknik armor kura-kura hitam berdiri sebelumnya dengan ekspresi panik. Setelah beberapa saat, perlahan-lahan menutup matanya. Pada saat itu, pikirannya melayang ke arah ingatannya yang jauh. Waktu telah berlalu terlalu lama, dan tidak ingat berapa tahun atau bulan hal itu terjadi. Ia hanya ingat bahwa di bawah komando beberapa spiritis dunia yang jahat, tentara yang terbuat dari roh jahat menyebabkan kekacauan di tanah tertentu dan menjarah sumber daya di mana-mana. Rentang gunung dicap datar, sungai menguap kering, api pertempuran ada di mana-mana. Pasukan mereka selalu melakukan apa yang mereka inginkan dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tidak satu inci pun rumput tumbuh dari tempat-tempat yang telah mereka lewati. Semua kehidupan yang mereka lihat dibantai. Namun, mereka, yang menyebabkan orang menjadi takut hanya dengan mendengar nama mereka, yang menyebabkan warna wajah orang berubah ketika disebutkan. Yang hampir sepenuhnya menghancurkan benua yang sangat kuat, dikalahkan oleh seorang pria. Karena jaraknya terlalu jauh, ia tidak melihat penampilan laki-laki dengan jelas. Hanya ingat bahwa dengan satu serangan, dia benar-benar menghancurkan pasukan mereka. Dengan pandangan sekilas, itu membunuh spiritualis dunia jahat yang memerintahkan mereka. Laki-laki itu begitu kuat sehingga tak terlukiskan. Di dunia yang diciptakan, dia tidak lagi tampak seperti manusia. Dia tampak lebih seperti dewa. Juga, di samping laki-laki, ada juga empat monster yang kejam dan kuat. Teknik Black Tortoise Armor adalah salah satunya. Huh, tiba-tiba, kemudian roh jahat menghela nafas dan menyerah untuk memulihkan kebebasannya sendiri. Itu patuh kembali jauh ke kastil kuno karena tidak berani untuk tidak mengikuti perintah teknik armor kura-kura hitam. Pada saat yang sama, Chu Feng hanya merasa tubuhnya melayang di udara, sepertinya cepat bergeser. Ketika kedua kakinya mendarat di tanah dan ketika kabut menghilang. Dia terkejut menemukan bahwa dia kembali ke daerah di mana formasi illusion sebelumnya dan teknik armor kura-kura hitam juga saat ini menatapnya. Perjalanan yang membutuhkan empat jam untuknya diselesaikan oleh teknik armor kura-kura hitam dalam sekejap. Senior, kamu. Pada saat itu, Chu Feng memiliki perut penuh pertanyaan. Namun dia tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu pasti sangat penasaran mengapa aku membiarkan kamu melepaskan roh jahat, kan? Teknik armor kura-kura hitam tersenyum dan berkata. Mem, Chu Feng dengan keras menganggukkan kepalanya. Ho, itu hanya pertanyaan kecil. Dibandingkan dengan itu, aku menduga kamu pasti lebih ingin tahu harta apa yang disembunyikan di tempat ini. Petik dua. Senior, mungkinkah kamu tahu apa yang disembunyikan di sini? Melihat itu, Chu Feng buru-buru bertanya. Haha tentu saja, semua yang ada di sini ditinggalkan oleh mantan tuanku. Semua yang ada di sini secara pribadi dibuat dan diletakkan olehnya. Petik dua. Tapi sayangnya, aku tidak akan memberitahumu karena kami berjanji padanya untuk tidak memberitahu siapapun tentang rahasia yang terkubur di sini. Teknik armor kura-kura hitam menyeringai dan berkata. Itu menyebabkan Chu Feng menjadi sangat terdiam dan dia merasakan beberapa dorongan menghina. Dia berpikir dalam hatinya, jika kamu tidak mau memberitahuku, mengapa kamu masih bertanya apakah aku ingin mengetahuinya atau tidak? Bukankah itu sama dengan bermain-main dengan seseorang? Tampaknya untuk melihat ketidakberdayaan Chu Feng, teknik Black Tortoise Armor tersenyum dan menambahkan, Namun, aku dapat memberitahu kamu bahwa harta yang disembunyikan di sini adalah harta yang sangat kuat. Ini adalah harta yang dapat menyebabkan seseorang menjadi gila, dapat menyebabkan perselisihan dalam sebuah keluarga, dapat menyebabkan kekasih saling membunuh. Dapat menyebabkan hujan darah dan angin bau, dan bahkan dapat menghancurkan tanah ini di sini. Petik 2 Adapun kamu, saat ini kamu, tidak memiliki kualifikasi untuk pergi bahkan di dekat harta karun. Jadi, bahkan jika aku memberitahumu apa itu, itu akan sia-sia. Petik 2 Tapi kamu sangat beruntung, beruntung kamu bertemu denganku karena kurang lebih, aku akan membantumu. Misalnya, roh jahat tadi. Meskipun hanya pengawas yang berada di lingkaran terluar, jika itu dapat digunakan oleh kamu, di masa depan, ketika kamu masuk ke tempat ini lagi, setidaknya akan sedikit membantu kamu. Petik 2 Petik 2 Seberapa menakutkankah keberadaan antek kecil itu? Pada saat itu, Chu Feng benar-benar terpanah. Dia menyadari untuk pertama kalinya bahwa dia sangat lemah. Bahkan jika dia adalah karakter yang bisa mengguncang bumi di provinsi Azurie dan bahkan jika dia adalah monster di mata orang ketika menghadapi orang yang sangat kuat. Dia bahkan bukan seekor semut pun. Paling-paling, dia hanya setitik debu yang tidak signifikan. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar penasaran. Siapa penguasa tempat ini? Ranah apa yang ia melangkahi agar menjadi begitu kuat? Apakah benar-benar ranah kaisar bela diri yang dikatakan Egi? Namun, bagi dia yang bahkan tidak melangkah ke ranah mendalam, berapa banyak waktu yang dia butuhkan untuk memasuki ranah kaisar bela diri yang seperti legenda? Pada saat itu, Chu Feng mencelah diri sendiri menemukan bahwa bakatnya yang sangat ia banggakan. Kecepatan peningkatan yang seperti dewa dan menerobos, kekuatan pertempuran yang melampaui level. Benar-benar tidak banyak. Karena jika dia hanya mengandalkan itu, mungkin sepanjang hidupnya, dia tidak akan bisa menyentuh ranah kaisar bela diri. Dia adalah monster di mata orang lain, tetapi jika dia dilihat oleh jenius nyata, dia hanya orang biasa-biasa saja. Misalnya, perempuan berpakaian ungu yang bahkan lebih muda darinya. Dunia begitu besar dan benua sembilan provinsi hanyalah sudut gunung es. Sangat sulit bagi Chu Feng untuk membayangkan berapa banyak jenius yang tumbuh di dunia tanpa batas dan tanpa batas. Dan untuknya, dia tidak benar-benar melangkah ke panggung lebar. Jadi, dia harus menjadi lebih kuat. Dia harus menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Meskipun apakah kamu mendapatkan harta di tempat ini masih akan tergantung pada dirimu sendiri, aku akan tetap melakukan apa yang aku bisa untuk membantumu. Saat ini, bantuan terbesar yang bisa ku berikan padamu adalah menyerahkan kemampuanku kepadamu. Ekspresi teknik armor kura-kura hitam tiba-tiba berubah serius. Setelah itu, tubuhnya mulai menjadi ilusi seperti bagaimana teknik penyembelihan harimau putih terlihat ketika ia menjadi tubuh ilusi seperti kabut di pegunungan Tiger White. Sebenarnya dan benar-benar ingin melekat pada tubuh Chu Feng untuk menyerahkan kekuasaannya untuk digunakan Chu Feng. Tapi senior, kamu tidak berhubungan dengan aku dengan cara apapun, jadi mengapa kamu membantu aku seperti ini? Itu adalah tanda tanya terbesar dalam hati Chu Feng. Aku punya alasan untuk membantumu, seperti mengapa macan putih memilihmu. Alasan kami sama, dan untuk alasan apa ini, di masa depan, kamu secara alami akan mengungkapnya. Petik 2 Tiba-tiba, teknik Black Tortoise Armor menerkam ke arah Chu Feng dan itu memasuki tubuh Chu Feng. Pada saat yang sama, sejumlah besar informasi juga mulai berkumpul di otak Chu Feng. Bab 302 Kegelisahan Yang Tak Terlukiskan Seiring dengan semburan rasa sakit yang menusuk, gas seperti awan itu bergulir dan melonjak dan seperti gelombang, itu mengalir ke tubuh Chu Feng. Sejumlah besar informasi juga mulai muncul di otak Chu Feng. Itu membiarkan Chu Feng memahami kesan teknik kura-kura hitam. Jika dikatakan bahwa teknik pemotongan harimau putih adalah metode serangan terkuat, teknik armor kura-kura hitam akan menjadi metode pertahanan terkuat. Metode pertahanannya bukan hanya baju besi yang tidak bisa dihancurkan. Jika Chu Feng benar-benar bisa menangkapnya, dia bahkan bisa menciptakan kabut yang akan bisa ikut campur dengan pikiran seseorang dan dari sana, menyebabkan lawannya mati. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh lawan, dia masih bisa mengganggu mereka dalam pertempuran dan sangat mengurangi kekuatan pertempuran mereka. Itu adalah area indah dari teknik armor kura-kura hitam. Pada saat yang sama, suara kuno dan dalam dari teknik armor kura-kura hitam juga terus terdengar di sebelah telinga Chu Feng. Chu Feng, dengarkan. Orang normal tidak bisa mendapatkan harta di tempat ini. Jadi, tidak perlu takut menyebarkan rahasia di sini karena orang-orang yang bisa mendapatkan harta karun kurang dalam. Para penjaga di sini dan penghalang di sini dapat memisahkan orang dari harta karun itu. Petik 2 Jadi, jangan bertujuan untuk pencapaian cepat atau manfaat singkat. Sebelum memiliki kekuatan tertentu, jangan terburu-buru memasuki tempat ini. Jika kamu ingin tahu mengapa macan putih dan aku memilih kamu, cari dua teman lama kami dan buat mereka bersedia melayani kamu. Pada saat itu, rahasia tentang kita secara alami akan terungkap. Aku harap kita tidak memilih orang yang salah. Suara teknik armor kura-kura hitam menjadi lebih tenang dan lebih tenang. Pada akhirnya, bersamaan dengan lenyapnya suaranya, kabut yang tersisa di depan tubuh Chu Feng juga menghilang. Juga, dia meninggalkan sebuah misteri yang harus diungkap oleh Chu Feng. Jadi ternyata ada beberapa alasan khusus mengapa teknik pemotongan harimau putih dan teknik armor kura-kura hitam memilihku ya? Dua teman lama mereka haruslah dua keterampilan rahasia lainnya, kan? Jadi memang, ada keterampilan rahasia di setiap pintu masuk tunggal? Chu Feng berdiri di tempatnya dan pikirannya tidak stabil. Alasan lain apa yang mungkin ada? Jelas, mereka melihat potensi kamu atau teknik pembantaian macan putih dan keterampilan rahasia yang tersembunyi di pegunungan Azure Dragon Mountain tidak akan memilih kamu daripada master lain. Petik 2 Jika bersikeras bahwa itu adalah rahasia, sangat mungkin bahwa beberapa hal yang tak terbayangkan akan terjadi ketika mereka berempat berkumpul dalam satu tubuh, kan? Tepat pada saat itu, suara manis dan indah Egi tiba-tiba terdengar. Egi, tidak ada yang terjadi padamu? Ini hebat! Pada saat itu, Chu Feng sangat senang karena dia menemukan bahwa hubungan yang semula terputus antara dia dan Egi dipulihkan dan dia bisa merasakan keberadaan Egi sekali lagi. Apa yang bisa terjadi padaku? Koneksi hanya terputus sementara karena roh jahat dari dunia roh hantu. Namun, harus dikatakan bahwa roh jahat memang memiliki beberapa kemampuan. Aku khawatir orang normal di alam surga tidak akan bisa mengalahkannya, kata Egi sambil melengkungkan mulutnya. Jadi roh jahat itu datang dari dunia roh hantu? Tidak heran itu tampak seperti hantu dan sangat menakutkan. Chu Feng memiliki ekspresi pencerahan. Jangan menatap kosong dan pergi. Kamu tidak dapat lagi menyelidiki di sekitar tempat ini. Kamu setidaknya harus mencapai alam surga atau tidak kembali ke tempat ini, Egi mengingatkan. Mem, singkatnya, dia sudah tahu bahwa makam kaisar itu dalam dan tak terduga. Setidaknya, dia cukup lama tidak bisa mencarinya. Bukan hanya dia, bahkan dinasti Jiang mungkin tidak memiliki kualifikasi itu. Hem, tetapi setelah Chu Feng berjalan keluar untuk jarak pendek, dia heran menemukan sebuah kota muncul di belakangnya. Memfokuskan matanya untuk melihat, itu adalah formasi ilusi yang Chu Feng dan yang lainnya melangkahi sebelumnya. Chu Feng agak terkejut. Meskipun dia sudah mengalami persidangan formasi ilusi, ketika dia melihat formasi saat ini, menggigil masih turun ke tulang punggungnya karena formasi itu benar-benar terlalu mengerikan. Formasi ilusi awalnya tidak terlihat, jadi pergi. Dengan formasi ilusi, aku percaya bahwa banyak orang tidak akan bisa melewatinya. Bahkan jika mereka bisa melewati sini, mereka tidak bisa melewati pos pemeriksaan nanti. Di benua ini, benar-benar tidak ada orang yang bisa mendekati harta itu, Egi berkata dengan jijik. Chu Feng juga merasa bahwa Egi berbicara cukup masuk akal karena formasi ilusi hanya lingkaran terluar. Roh jahat yang digambarkan sebagai antek kecil oleh teknik armor kura-kura hitam sudah begitu kuat, jadi dia benar-benar tidak berani membayangkan bagaimana keberadaan wali yang lebih dalam. Mungkin itu monster yang bisa menghancurkan segalanya di benua ini, kan? Namun, selama dia memikirkan monster yang bisa menghancurkan benua sembilan provinsi, Chu Feng tidak bisa tidak berpikir bahwa ada juga monster yang tersegel di dunia spiritualnya. Dan dari deskripsi Egi, bahwa monster adalah eksistensi yang dapat menyebabkan kekacauan di benua sembilan provinsi. Juga, Egi mengatakan bahwa monster yang disegel itu tidak banyak di matanya. Dari nadanya, Chu Feng bisa merasakan bahwa dia tampaknya tidak sesumbar. Dia tampaknya benar-benar memiliki kekuatan yang memungkinkannya untuk memandang rendah segalanya. Namun, Egi yang kuat dan monster yang bisa menghancurkan benua sembilan provinsi dimetraikan di dunia spiritualnya. Itu membuat Chu Feng membayangkan betapa kuatnya orang yang melakukan semua itu. Apakah itu orang tuanya, atau saudara-saudaranya, atau siapa? Ayah, ibu, apakah kalian berdua masih di dunia ini? Pertanyaan itu bergema di hati Chu Feng. Seberapa besar harapannya bahwa orang tuanya masih berada di dunia? Itu adalah kebenaran yang paling ingin dia ketahui. Karena dia sudah menjelajah, ketika dia kembali, Chu Feng bisa bergegas kembali tanpa jejak ketakutan. Kecepatannya sangat meningkat, dan hanya setelah beberapa hari, dia tiba kembali di pintu masuk. Namun, di jalan belakang, Chu Feng menemukan beberapa mayat dari orang-orang istana Pangeran Kilin yang mati menyedihkan oleh mekanisme di dunia gua. Dapat dilihat bahwa setelah dia berhasil membuka pintu masuk, rumah Pangeran Kilin juga mengirim beberapa ahli untuk mencari di tempat ini. Tapi sayangnya, tidak peduli seberapa kuat kultifasi mereka, mereka yang tidak tahu teknik formasi roh tidak dapat mengelak bahkan mekanisme yang paling sederhana. Tetapi hal yang paling tidak dimengerti Chu Feng adalah bahwa setelah berita itu menyebar, penguasa rumah Pangeran Kilin, penguasa rumah besar itu tidak menunjukkan dirinya. Biasanya, setelah membuka pintu masuk ke harta karun yang sangat mungkin menyembunyikan harta yang tak ada habisnya, bahkan jika itu adalah tuan rumah itu. Dia akan sangat tersentuh dan dia seharusnya segera datang untuk menangani masalah ini secara pribadi. Jadi, karena dia belum muncul, itu jelas tidak masuk akal. Tapi Chu Feng terlalu malas untuk memikirkan hal-hal itu. Ketika para penjaga tertangkap basah, dia secara tersembunyi meninggalkan tempat itu. Chu Feng sudah bersiap untuk meninggalkan Provinsi Azure. Jadi, sebelum dia pergi, dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang. Dan orang pertama yang dia ingin katakan selamat tinggal adalah kerabatnya. Setelah beberapa saat terburu-buru, Chu Feng akhirnya kembali ke kota tempat tinggal Chu Guyu dan yang lainnya. Ketika dia memasuki kota, Chu Feng masih berpikir. Setelah mengeluarkan keterampilan bela diri peringkat enam yang diberikan Li Zhangqing, dia bertanya-tanya seberapa bahagia Chu Guyu dan yang lainnya. Dan mungkin mereka bahkan akan kesulitan tertidur. Chu Feng, akhirnya kamu muncul. Kami sangat khawatir tentang kamu. Petik dua. Namun, tepat saat Chu Feng memasuki kediaman, Chu Yue berlari dengan wajah panik. Dia memeluk Chu Feng, dan dia bahkan bisa merasakan tubuhnya bergetar dengan beberapa suara tangisan yang keluar dari mulutnya. Secara bersamaan, semua anggota keluarga Chu lainnya di belakang Chu Yue sama-sama gembira dan khawatir, dan dengan rasa takut yang tersisa di wajah mereka. Mereka memandang Chu Feng seolah-olah dia kembali dari gerbang neraka. Chu Yue, apa yang kamu lakukan? Aku sangat baik-baik saja dan tidak ada yang terjadi pada aku. Chu Feng benar-benar tidak tahu harus berbuat apa karena Chu Yue dan yang lainnya. Dan pada saat yang sama, ia juga merasa gelisah yang tak terlukiskan. Bab 303 Perubahan Mengejutkan Surga Chu Feng, jangan khawatir. Kami akan selamanya berada di sisimu. Petik 2 Chu Feng, kamu selamanya bagian dari keluarga Chu kami. Kami tidak akan meninggalkan kamu. Petik 2 Ya, Chu Feng, kapanpun, kamu masih memiliki kami, keluarga kamu. Apapun yang kamu lakukan, kami akan mendukung kamu dan tidak pernah meninggalkan kamu. Petik 2 Tepat pada saat itu, Chu Wei, Chu Cheng, Chu Zhen, dan yang lainnya keluar dari kediaman. Bahkan Chu Gu Yu keluar, dan semua orang sangat emosional ketika mereka melihat Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia merasa sesuatu pasti telah terjadi. Jadi, dia bertanya, dalam beberapa hari terakhir, apakah ada sesuatu yang tidak aku ketahui tentang terjadi? Saudaraku, apakah kamu benar-benar masih tidak tahu? Chu Gu Yu memikirkan kemungkinan ketika dia melihat wajah kosong Chu Feng. Sejak akhir 100 School Gathering, aku selalu berkultivasi di tempat tersembunyi. Setelah keluar, aku langsung datang ke sini untuk mencari kalian semua. Aku tidak tahu apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, Chu Feng menjelaskan. Saudaraku, ikuti aku. Melihat itu, Chu Gu Yu pertama-tama dengan hati-hati memindai sekelilingnya. Kemudian bersiap untuk berjalan lebih dalam kekediaman. Hmm, tapi pada saat itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan formasi roh kedap suara yang tak terbatas muncul. Itu menyelimuti daerah tempat mereka berada. Lalu dia berkata, Saudaraku, bicara saja di sini. Ekspresi Chu Feng berubah menjadi sangat gelisah. Dia juga benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saudaraku, hal-hal yang terjadi di Hundred School Gathering benar-benar-benar. Kamu membunuh murid nomor satu dari sekolah Lingyun, Dugu Aoyun, dan kamu bahkan melumpuhkan murid nomor dua dari sekolah Lingyun, Feng Hao. Chu Dugiu bertanya dengan serius. Betul. Apakah sekolah Lingyun mencari masalah? Tanya Chu Feng. Mam, bukan hanya sekolah Lingyun. Bahkan rumah pangeran Kilin sedang mencarimu, kata Chu Guyu. Rumah pangeran Kilin? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat terkejut. Meskipun dia juga tahu bahwa sekolah Lingyun dan rumah pangeran Kilin memiliki hubungan yang cukup baik. Di dalam rumah pangeran Kilin, dia memiliki Qi Feng yang mengawasi semuanya. Qi Feng yang saat ini adalah pakar alam surga. Posisinya harus lebih tinggi lagi di rumah pangeran Kilin, dan otoritas kata-katanya harus lebih penting daripada sekolah Lingyun. Jadi, mengapa mansion pangeran Kilin yang sekarang mengarahkan tombak ke arahnya? Saudaraku, setelah pertemuan Hundred School Gathering berakhir, kamu belum bertemu Qi Feng yang lagi, dan kamu belum pergi ke rumah pangeran Kilin bersamanya, kan? Chu Guyu melanjutkan bertanya. Aku tidak. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Ah, Chu Guyu pertama-tama menghela nafas tanpa daya, kemudian menindaklanjuti dan berkata, Saat ini, rumor di luar mengatakan bahwa kamu telah bergabung dengan Qi Feng yang dan kamu berdua ingin membunuh tuan dari mansion pangeran Kilin di untuk membantu skema Qi Feng yang untuk kekuasaan dan merebut. Posisi Petik 2 Namun, kepala sekolah Lingyun, Yan Yang Tian, tiba tepat pada waktunya, dan hanya karena itu, kalian berdua tidak bisa lolos begitu saja. Saat ini, Qi Feng yang telah ditangkap dan 10 hari kemudian, dia akan dipenggal di depan umum. Petik 2 Sedangkan untukmu, kamu melarikan diri dalam kekacauan dan sekarang, istana pangeran Kilin pergi kemana-mana ketika mereka mencoba untuk menangkapmu. Mereka bahkan memerintahkan semua orang yang berhubungan dengan kamu untuk menonjol dan mengumumkan kepada dunia bahwa mereka memutuskan hubungan mereka dengan kamu. Hanya dengan begitu mereka bisa merasa malu karena berteman dengan orang jahat sepertimu, atau yang lain. Atau apa? Chu Feng erat bertanya. Atau setelah mereka memenggal Qi Feng yang di depan umum. Mereka akan memenggal dan memusnahkan keluarga semua orang yang memiliki hubungan dekat dengan kamu atau mereka yang belum menyatakan kepada dunia bahwa hubungan mereka terputus dengan kamu. Ada sesuatu seperti ini, tanda seru-tanda seru petik 2. Pada saat itu, Chu Feng dengan erat mengerutkan kening. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa perubahan besar akan terjadi dalam selusin hari yang singkat. Qi Feng yang ditangkap dan dia bahkan akan dipenggal di depan umum. Untuk apa itu, dia tidak pergi secara tersembunyi membunuh Tuan dari rumah Pangeran Kilin, dan ketika Qi Feng yang berbicara tentang Tuan Rumah. Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia sangat loyal dan tidak mungkin dia memberontak. Dalam semua itu, pasti ada beberapa hal tersembunyi yang tidak diketahui. Tetapi untuk apa yang sebenarnya terjadi, pada saat itu, Chu Feng tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia hanya tahu bahwa Qi Feng yang, saudara lelakinya yang membantunya berkali-kali, akan dipenggal oleh mansion Pangeran Kilin yang dia setiai. Chu Feng, Istana Pangeran Kilin dan Sekolah Lingyun jelas bersatu. Mereka tidak hanya ingin mengurus Qi Feng yang, mereka juga memaksa kamu untuk muncul. Petik 2 Sepuluh hari kemudian, jika kamu tidak muncul sendiri, mereka akan membolak-balik seluruh provinsi Azur. Jika mereka masih tidak dapat menemukan kamu, mereka akan membunuh semua orang yang berhubungan dengan kamu. Petik 2 Saat ini, kamu harus membuat orang-orang di sekitarmu yang penting menetap di lokasi yang sangat aman. Hanya setelah itu, kamu dapat berpikir bagaimana cara menyelamatkan Qi Feng yang, atau kamu tidak hanya akan mati, bahkan semua orang di sebelah kamu tidak akan hidup. Petik 2 Jangan berpikir bahwa rumah Pangeran Kilin dan Sekolah Lingyun akan benar-benar memaafkan mereka bahkan jika mereka mengatakan bahwa mereka telah memutuskan hubungan mereka denganmu. Jika mereka ingin membunuh orang di sebelahmu, mereka memiliki alasan yang tak terhitung dan metode yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2 Itu karena tempat ini adalah wilayah mereka untuk memulai dan tidak ada yang berani menentang apapun yang mereka lakukan. Egi dengan muram mengingatkan ketika dia sepertinya tahu apa yang akan dilakukan. Chu Feng Egi Menurutmu di mana tempat teraman yang harus kukerjakan sekarang? Chu Feng memindai anggota keluarga Chu yang berdiri di sekelilingnya karena dia benar-benar tidak ingin mereka terpengaruh karena dirinya sendiri. Saat ini, tempat terbaik untuk pergi adalah makam seribu tulang. Tidak hanya pendiri azure dragon yang ada di sana untuk melindungi mereka, ada juga kolam esensi yang dapat meningkatkan budidaya mereka, kata Egi. Makam seribu tulang? Bagaimana mungkin? Sang pendiri dengan jelas mengatakan kepada aku untuk merahasiakannya bahwa dia masih hidup di dunianya. Jadi bagaimana mungkin baginya untuk mengizinkan aku membawa orang-orang yang dekat dengan aku ke dalam seribu tulang makam untuk hidup dan bahkan membiarkan dia melindungi keselamatan? Keluarga aku, Chu Feng merasa itu terlalu gila. Sesuatu seperti itu tidak mungkin dicapai. Idiot, jika itu sebelumnya, mungkin itu tidak mungkin. Tapi itu berbeda sekarang. Pendiri azure dragon memiliki permintaan untuk kamu, jadi dia tidak akan menolak permintaan kamu sendiri. Petik 2. Selain itu, mengirim orang yang dekat denganmu ke Tosat Bon Graviard setara dengan meningkatkan kartu yang ada di tangannya. Meningkatkan kartu yang ada di tangannya? Apa maksudmu dengan itu? Chu Feng tidak mengerti. Pikirkan tentang itu. Pendiri azure dragon memiliki permintaan untuk kamu dan dia ingin kamu mengembangkan untuk membangkitkannya. Tetapi dengan sifatnya, dia benar-benar tidak akan mempercayai kamu sepenuhnya. Petik 2. Tapi jika kamu mengirim orang-orang terdekatmu ke makam seribu tulang, jika dia menentangmu, dia bisa menggunakan keluargamu sebagai alat tawar-menawar untuk memaksamu. Setidaknya, dia bisa mengancam kamu sehingga kamu harus membantunya tanpa memainkan trik apapun. Petik 2. Ini sama dengan menyerahkan keluargamu kepada pendiri azure dragon baginya untuk mengancammu. Karena pendiri azure dragon adalah orang tua yang cerdas, dia harusnya dapat dengan jelas memahami hutang ini. Jadi, dia pasti akan setuju. Petik 3. Namun, kamu hanya bisa melakukan ini untuk menjamin keselamatan sementara mereka. Bisakah kamu menjamin bahwa mereka akan benar-benar aman ketika mereka meninggalkan provinsi azure? Petik 2. Dengan emosimu, bahkan jika kamu meninggalkan provinsi azure, akan sulit untuk menghindari membuat musuh besar. Mungkin musuh yang lebih besar daripada rumah pangeran kilin dan sekolah lingyun. Kamu dapat melarikan diri, tetapi bisakah mereka melarikan diri? Jadi, kamu harus mengatur keluarga kamu dengan benar sehingga kamu tidak akan memiliki kekhawatiran tentang masalah yang datang dari belakang. Petik 2. Meskipun sangat mungkin pendiri azure dragon menggunakanmu, saat ini, kamu harus menggunakannya. Dia tidak peduli metode apa yang dia gunakan, jadi kamu tidak peduli metode mana yang kamu gunakan. Bab 304 Dingin dan Kehangatan Emosi Manusia Kamu harus mengerti dengan jelas bahwa sebelum kamu dapat membantunya bangkit, dia sama sekali tidak akan melukai salah satu kerabatmu. Selama periode waktu ini, keluarga kamu akan benar-benar aman. Petik 2. Adapun bakat kamu, ketika kamu menjadi spiritualis dunia jubah ungu, apakah kamu merasa bahwa kamu akan takut pada pendiri azure dragon? Pada saat itu, jika dia benar-benar ingin kamu membantu dan jika dia tidak memiliki niat jahat terhadapmu, maka itu baik-baik saja. Tetapi jika dia ingin menggunakan kamu dan menghancurkan jembatan setelah menggunakan kamu, kamu juga bisa membunuhnya. Egyi melanjutkan. Pada saat itu, Chu Feng tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Dia merasa bahwa kata-kata yang dikatakan Egyi cukup masuk akal, tetapi ini berhubungan dengan orang-orang yang dekat dengannya, jadi dia masih merasa bahwa itu adalah risiko yang terlalu besar. Kali ini, aku akan mendengarkanmu. Akhirnya, setelah beberapa saat pertimbangan serius, Chu Feng masih merasa bahwa metode Egyi baik-baik saja. Jadi, pada hari itu, Chu Feng mengawal anggota keluarga Chu menuju sekolah Azure Dragon, dan karena hari ini adalah situasi khusus, bahkan jika Chu Feng adalah murid dari sekolah Azure Dragon. Ia harus mengenakan topi berbentuk kerucut untuk menyembunyikannya. Identitas Bahkan sebelum memasuki sekolah Azure Dragon, di jalan saat diam mendaki gunung. Chu Feng melihat sekelompok besar murid dari sekolah Azure Dragon saat ini membawa tas di punggung mereka sambil bergegas menuruni gunung. Pada saat yang sama, ia dapat mendengar bisikan mereka. Ah, pada awalnya, aku berpikir bahwa sekolah Azure Dragon akan meningkat pesat dan bahwa aku akan memiliki masa depan yang hebat dengan memasuki sekolah ini. Siapa yang tahu itu setelah masuk, aku harus pergi. Petik 2 Iya, karena satu Chu Feng, kami dan yang lain harus pindah ke sekolah lain. Chu Feng itu benar-benar harus mati. Petik 2 Itu Li Zhangqing yang terlalu keras kepala. Jelas, selama dia berdiri dan mengumumkan bahwa sekolah Azure Dragon jelas dari hubungan dengan Chu Feng, itu akan baik-baik saja. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia menonjol dan pada akhirnya, mengatakan bahwa sekolah Azure Dragon dan Chu Feng akan hidup bersama, dan mati bersama? Mengutuk, bukankah dia hanya menghancurkan kita semua? Petik 2 Siapa yang akan mengatakan dia tidak? Manxian Pangeran Kilin dan sekolah Lingyun sudah menyatakan bahwa mereka yang tidak menjernihkan hubungan mereka dengan Chu Feng akan bertemu dengan malapetaka pemusnahan keluarga. Dengan melakukan ini, sama saja dengan membiarkan sekolah Azure Dragon memenuhi nasib pemusnahan sekolah. Jika kami tidak segera menghapus hubungan ini, kami akan terseret olehnya juga. Petik 2 Aku benar-benar berharap Chu Feng segera ditangkap oleh orang-orang dari rumah Pangeran Kilin dan meninggal. Dia benar-benar membawa maut bersamanya. Petik 2 Ah, jangan bicarakan ini dan mari kita cepat-cepat meninggalkan zona bencana ini. Setelah mendengar kata-kata orang-orang itu, kedua kepalaan Chu Feng tidak bisa membantu tetapi mengepal erat. Namun, setelah itu, mereka berangsur-angsur santai dan terbuka, tetapi wajahnya masih sangat jelek. Ketika dia berada di masa kejayaannya, semua orang itu dengan bersemangat berusaha menjalin hubungan dengannya untuk meningkatkan kemampuan memamerkan mereka. Tapi ketika Chu Feng berada di masa-masa sulitnya, mereka adalah orang pertama yang melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Mereka bahkan tidak memikirkan keselamatan Chu Feng. Sebaliknya, mereka menyalahkan Chu Feng karena memotong masa depan mereka. Chu Feng, setelah berpikir, ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Tiba-tiba, Chu Yue yang berada di sebelah Chu Feng berbicara. Chu Yue, ada apa? Tanya Chu Feng. Aku mendengar bahwa pada periode waktu sebelumnya, Su Rou dan Su Mei, dua saudara perempuan, Mengumumkan bahwa mereka menjernihkan hubungan mereka dengan kamu dan mengenali orang seperti kamu sebagai aib. Namun, namun bagaimana? Namun, mereka tidak secara pribadi mengatakan kata-kata itu. Ayah mereka, Su Hen, mengatakan kata-kata itu untuk mereka. Chu Yue berbicara. Mam, aku mengerti. Chu Feng ringan tersenyum dan mengangguk. Meskipun di permukaan, emosinya tidak memiliki kesempatan terlalu besar. Benjolan kemarahan mengamuk di hatinya. Chu Feng, lampu tua yang tidak berguna yang disebut Su Hen benar-benar perlu dirawat. Aku sarankan kamu mengisapnya kering untuk membunuhnya. Egi merasa tidak adil untuk Chu Feng. Aku punya rencana aku. Chu Feng tidak menjawab tentang itu karena apa yang dia pikirkan bukanlah bagaimana merawat Su Hen. Apa yang dia pikirkan adalah situasi apa yang dialami saudari-saudari Su Rou dan Su Mei, dan apakah mereka dalam bahaya atau tidak. Setelah itu, dengan metode khusus, Chu Feng berhasil membawa anggota keluarga Chu ke daerah di mana makam seribu tulang berada. Tetapi di jalan, Chu Feng melihat apa yang benar, panas dan dinginnya sikap dunia, dan dingin dan hangatnya emosi manusia. Hampir semua murid dan tetua dari sekolah Azure Dragon meninggalkan daerah itu untuk membersihkan hubungan mereka dengan Chu Feng dan sekolah Azure Dragon. Setelah datang ke makam seribu tulang, Chu Feng tidak turun bersama anggota keluarga Chu. Dia pertama kali membuka terowongan untuk memasuki Towsat Bon Graveyard sebelum mereka karena dia harus mendapatkan izin dari pendiri Azure Dragon. Pada awalnya, setelah mendengar kata-kata Chu Feng, wajah pendiri Azure Dragon berubah sangat dan dia bahkan sedikit marah. Meskipun dia tidak berbicara, Chu Feng sudah merasakan niatnya untuk menolak. Namun, setelah menyatakan pentingnya orang-orang itu kepada Chu Feng, pendiri Azure Dragon terguncang. Pada akhirnya, dia tidak hanya mengabulkan permintaan Chu Feng, dia bahkan berjanji akan menjamin keselamatan anggota keluarga Chu di makam seribu tulang. Untuk dia mengenai besi ketika sedang panas. Chu Feng juga mengambil kesempatan dan meminta untuk juga membiarkan Li Zhangqing dan orang-orang lain dari sekolah Azure Dragon untuk memasuki tempat ini untuk berlindung. Kali ini, tanpa ragu-ragu, pendiri Azure Dragon mengizinkannya. Jadi, setelah keluarganya menetap dengan baik di makam seribu tulang, Chu Feng pergi dan maju untuk mencari Li Zhangqing, orang tua yang bersedia menyerahkan seluruh sekolah Azure Dragon untuk dirinya sendiri. Pada saat itu, Li Zhangqing berdiri di puncak sebuah istana sambil mengamati dari atas ke bawah ke arah para murid dan tetua yang perlahan meninggalkan sekolah. Zuge Liuyun dan enam pelindung juga di sebelahnya. Ketika mereka melihat gelombang besar arus manusia yang turun dari gunung, ekspresi rumit digantung di wajah orang-orang tua. Itu yang disebut hati manusia sulit diprediksi, dan perasaan seseorang yang sebenarnya ditunjukkan ketika bencana melanda. Tetapi kebenaran selalu membuat hati seseorang sakit. Orang-orang yang selalu mengikuti di belakang kamu, yang menjilat kamu, dan yang bersumpah setia, pergi tanpa satupun kepedulian kebenaran ketika kamu menemui malapetaka. Siapa yang pernah mengalami perasaan seperti itu? Jika mereka pergi, mereka pergi. Lebih baik bagi mereka untuk pergi. Dengan murid dan tetua seperti ini, sekolah Azure Dragon tidak akan memiliki cara untuk benar-benar menjadi kuat. Zuge Liuyun takut bahwa Li Zhangqing akan memiliki beban sehingga dia naik ke konsol. Ho, tidak perlu meremehkanku seperti itu kan? Mengapa aku merasa sedih karena murid-murid menyukai mereka pergi? Sebenarnya, aku sangat senang karena aku tahu penilaian aku tidak buruk. Lihatlah semua murid yang aku punya kesan baik sejak awal. Bukankah mereka masih tertinggal? Petik 2. Li Zhangqing menoleh untuk melihat ke belakang. Di dekatnya, ada 59 murid inti muda berdiri di sana dan 38 tetua dengan kultivasi yang cukup baik. Itu adalah bibit yang baik yang dipilih Li Zhangqing secara tersembunyi. Tidak hanya orang-orang itu memiliki bakat budidaya bela diri yang cukup baik. Yang paling penting adalah bahwa mereka juga memiliki hati yang setia. Mereka memiliki hati untuk berbagi kesulitan sekolah Azure Dragon dan hati untuk mati bagi sekolah Azure Dragon. Dengan fakta, itu membuktikan bahwa Li Zhangqing tidak memilih orang yang salah. Pada saat sekolah Azure Dragon akan menghadapi hidup dan mati, para murid tetap tinggal. Jam berapa kita berangkat dari sini? Kamu tidak akan benar-benar ingin mereka hanya tinggal di sini tanpa melakukan apa-apa sambil menunggu kematian, bukan? Zuge Liuyun bertanya. Tentu saja tidak. Kami menunggu sampai tidak ada satu orang pun yang tersisa. Lalu kami memulai perjalanan kami. Kita harus menjamin kelangsungan hidup orang-orang luar biasa dari sekolah Azure Dragon aku. Hanya mereka yang bisa menghidupkan kembali sekolah Azure Dragon aku. Li Zhangqing menjawab. Ah, aku bertanya-tanya ke mana bocah itu Chu Feng pergi. Aku harap tidak ada yang terjadi padanya. Zuge Liuyun melihat kekejauhan dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Setelah mendengar nama Chu Feng, hampir semua wajah semua orang tidak bisa menahan emosi. Oh, kalian orang-orang tua di sini melihat pemandangannya, kan? Tetapi pada saat itu, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di belakang Li Zhangqing dan yang lainnya. Setelah mendengar suara itu, wajah Li Zhangqing dan yang lainnya bersuka cita dan mereka dengan cepat membalikkan tubuh mereka. Setelah melihat orang itu dengan jelas, wajah mereka yang semula bahagia menjadi sangat gembira. Bab 305 naga bepergian melalui sembilan surga. Chu Feng, tidak ada yang terjadi pada kamu? Ini luar biasa. Setelah melihat Chu Feng, Li Zhangqing dan yang lainnya tanpa henti emosional. Mereka dengan cepat berjalan dan mereka mulai melihat ke atas dan ke bawah, dengan hati-hati dan dengan detail pada Chu Feng seolah-olah mereka sangat takut bahwa Chu Feng menderita cedera. He, apakah aku tidak baik-baik saja sekarang? Chu Feng tertawa dan mengikuti itu. Dia melihat para tetua dan murid di belakang mereka dan berkata kepada Li Zhangqing, kepala sekolah. Ini adalah bibit yang bagus yang kamu katakan sebelumnya? Tidak buruk. Tentu saja, tidak peduli jam berapa sekarang, mataku tidak akan buruk. Namun, kali ini, kamu sepertinya telah menyebabkan masalah. Sepertinya kita semua harus ikut bersamamu pada hari-hari yang sulit dan tunawisma. Petik 2. Li Zhangqing tersenyum saat dia menepuk bahu Chu Feng. Meskipun dia mengatakan kata-kata itu di permukaan, dia bahkan tidak memiliki niat sedikitpun untuk menyalahkan Chu Feng. Aku khawatir tidak ada dari kalian yang akan berada dalam hari-hari yang sulit dan tanpa rumah sekarang, Chu Feng tertawa dan berkata. Chu Feng, bocah, apa yang kamu bicarakan? Setelah mendengar kata-kata itu, Li Zhangqing dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ikuti saja aku, saat Chu Feng berbicara, dia ingin pergi, tapi kemudian dia menghentikan langkahnya, berbalik ke arah bibit bagus yang dipetik Li Zhangqing, dan berkata, panggil mereka juga. Kerumunan tidak tahu apa yang dilakukan Chu Feng, sehingga bahkan setelah Chu Feng membawa mereka ke hutan itu, mereka masih tersesat dan bingung. Hanya sampai Chu Feng mulai meletakkan formasi roh untuk memadatkan pintu masuk formasi roh keluar, Zuge Liuyun bereaksi. Dengan wajah yang mencengangkan, dia menunjuk ke pintu masuk formasi roh yang diletakkan Chu Feng dengan tak percaya dan berkata, Chu Feng, kamu, 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 kamu tidak akan menyelesaikan misteri makam tulang seribu dan menemukan itu pintu masukkan? Petik 2. Chu Feng, apakah itu benar? Kamu membuka makam seribu tulang? Melihat itu, Li Zhangqing dan yang lainnya juga dengan cepat pergi untuk bertanya dengan seksama. Adapun yang lain, wajah mereka sangat berubah dan keheranan memenuhi mereka. Tempat seperti apa itu makam seribu tulang? Itu adalah legenda sekolah Azure Dragon. Tidak ada satu orang pun di sekolah Azure Dragon yang tidak tahu tentang makam seribu tulang, tetapi tidak ada yang bisa menemukannya. Orang-orang yang memang melihat makam seribu tulang kebanyakan meninggal. Dikatakan bahwa hanya sejumlah kecil orang yang tidak mati, tetapi mereka menjadi idiot yang menjadi gila. Jika Chu Feng benar-benar membuka makam seribu tulang hari ini, itu sama dengan memecahkan misteri yang belum terpecahkan yang hampir seribu tahun dari sekolah Azure Dragon. Itu secara alami menyebabkan orang menantikannya, tetapi mereka juga merasa itu tidak dapat dipahami dan sulit dipercaya. Saat dia menghadapi kerinduan ekspresi keramaian, Chu Feng akhirnya dengan ringan tersenyum dan menganggupkan kepalanya, lalu berkata, Aku memang menemukan makam seribu tulang. Tapi aku belum memecahkan misteri di sana. Namun, aku punya kabar baik untuk memberitahu semua orang di sini. Petik 2. Semua orang bisa selamat di bawah tempat ini. Karena struktur khusus di daerah itu, tidak apa-apa bahkan jika semua orang tinggal di sana selama puluhan tahun. Dengan bersembunyi di bawahnya, orang-orang dari mansion Pangeran Kilin dan sekolah Lingyun tentu tidak akan dapat menemukan kamu, apalagi membahayakan kamu. Petik 2. Juga, di tempat itu, ada juga sesuatu yang dapat membantu semua orang dengan cepat membuat terobosan. Manfaat yang di bawah benda itu tidak bisa dibandingkan dengan obat asal atau obat dalam. Petik 2. Namun, yang terpenting adalah bahwa di bawahnya, semua orang juga akan melihat seseorang. Seseorang yang pasti kamu tidak akan harapkan. Chu Feng, siapa itu? Ya Chu Feng, siapa lagi yang bisa berada di sini? Jangan membangkitkan ketegangan apapun. Orang-orang yang darahnya mulai mendidih oleh kata-kata Chu Feng sangat ingin tahu orang yang sebenarnya ada di bawah sana untuk bisa membiarkan Chu Feng menyebabkan ketegangan yang begitu besar. Pendiri sekolah-sekolah Azure Dragon aku, pendiri Azure Dragon, kata Chu Feng dengan tenang. Apa, Chu Feng? Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, hampir semua murid tiba-tiba menyusut dan mereka tidak berani mempercayai kata-kata yang baru saja mereka dengar. Saat ini, pendiri sekolah Azure Dragon ada di bawah sini. Chu Feng mengulanginya dengan penekanan. Chu Feng, lelucon apa ini? Seribu tahun telah berlalu sejak penciptaan sekolah Azure Dragon. Bagaimana mungkin nenek moyang itu masih hidup? Seorang tetua tidak percaya dengan kata-kata yang diucapkan Chu Feng. Betul, Chu Feng, ada beberapa kata yang tidak bisa kamu ucapkan secara acak. Pada kenyataannya, banyak orang tidak mempercayainya juga. Jika kamu tidak percaya, ikuti aku dan datang. Lihat, maka kamu akan tahu. Chu Feng ringan tersenyum dan dia tidak menjelaskan. Dia melangkah ke pintu masuk formasi roh terlebih dahulu. Setelah melihat Chu Feng menghilang, Li Zhangqing dan yang lainnya menjadi lebih gugup. Mereka pertama-tama saling memandang sebentar. Kemudian mengikuti itu, mereka merapikan pakaian mereka. Dan ketika mereka merasa bahwa mereka sangat tertib. Mereka mengikuti langkah-langkah Chu Feng dan turun. Setelah melewati formasi roh, mereka menemukan bahwa Chu Feng berdiri di depan mereka sambil tersenyum dan menatap mereka. Di samping Chu Feng, ada orang lain yang berdiri di sana. Seorang lelaki tua yang juga memiliki senyum di wajahnya. Pria tua itu mengenakan jubah biru, membawa kocokan lalat di tangannya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya redup, dan ia juga memancarkan aura yang sangat kuat, seperti orang suci. Murid Li Zhangqing, kepala sekolah Azure Dragon yang ke-22, memberikan penghormatan kepada pendiri sekolah. Pada saat itu, tubuh bersemangat Li Zhangqing bergetar dan dia buru-buru berlutut ke tanah dan memberikan penghormatan besar kepada pendiri naga Azure. Ada pun enam pelindung, dan para tetua dan murid lainnya, mereka bahkan sangat terkejut bahwa mereka tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Seolah-olah mereka tiba di dunia mimpi ketika mereka menatap kosong pada pendiri Azure Dragon. Mereka bahkan berpikir bahwa segala yang ada di depan mata mereka tidak benar. Dan hanya setelah beberapa saat mereka perlahan-lahan sadar dan dengan cepat berlutut dan memberi hormat kepada Azure Dragon Founder. Semuanya, bangkitlah. Tenanglah. Ada pun pendiri Azure Dragon, dia tidak memiliki sedikitpun kesombongan saat dia menarik Li Zhangqing dan yang lainnya kembali. Setelah itu, pendiri Azure Dragon memperkenalkan manfaat dari kolam esensi kepada Li Zhangqing dan yang lainnya dan dia memberi tahu mereka cara mengolah dalam kolam esensi. Setelah mengetahui efek muskil dari kolam esensi, semua orang sangat gembira karena itu bisa membuat kultivasi mereka meningkat pesat. Terutama Li Zhangqing. Dia bahkan memiliki harapan untuk menuju dunia surga yang tidak terjangkau. Namun, tidak ada yang berani bertanya tentang mengapa pendiri Azure Dragon masih hidup, di mana kuburan ribu tulang mengarah, atau di mana beberapa puluh ribu tulang berasal dari karena mereka. Yang sangat menghormati pendiri sekolah, tidak berani untuk tanyakan tentang hal-hal itu dalam situasi ketika pendiri Azure Dragon tidak akan membicarakannya. Setelah memahami segalanya, Li Zhangqing dan yang lainnya mulai memindahkan barang-barang penting dari sekolah Azure Dragon ke makam seribu tulang. Mereka bahkan mengumpulkan sejumlah besar makanan dan sumber daya karena mereka tidak tahu berapa lama mereka akan tinggal di sana. Saat Li Zhangqing dan yang lainnya sibuk dengan semua itu, pendiri Azure Dragon memanggil Chu Feng ke sudut yang lebih tenang dan berkata kepadanya. Chu Feng, karena tubuh istimewaku, aku tidak punya cara untuk meninggalkan makam seribu tulang jadi aku takut aku tidak bisa membantumu mengenai kesulitan yang kamu hadapi saat ini. Namun, aku punya hadiah untukmu. Mungkin di masa kritis bahaya, itu bisa melindungi hidupmu. Saat dia berbicara, pendiri Azure Dragon mengarahkan jarinya ke dahi Chu Feng. Pada saat itu, wajah Chu Feng langsung berubah sangat dan kebahagiaan gila melonjak ke kedua matanya. Karena, pendiri Azure Dragon saat ini menanamkan keterampilan bela diri kepadanya. Itu adalah keterampilan bela diri tubuh yang sangat mendalam. Meskipun pangkat keterampilan bela diri tidak diberi label, meskipun Chu Feng belum mengolahnya, hanya dengan mengetahui metode budidaya keterampilan bela diri ini. Chu Feng tahu bahwa itu adalah keterampilan bela diri tubuh yang jauh lebih mendalam daripada teknik langit imperial. Dalam banyak keterampilan bela diri yang telah aku ciptakan dalam hidup aku, ini adalah yang paling aku senangi, tetapi itu juga yang paling sulit untuk dikembangkan. Ini adalah keterampilan bela diri tubuh yang dapat menahan udara untuk berjalan, tetapi berbeda dari keterampilan bela diri tubuh konvensional. Itu tidak bergerak sesuai dengan kemampuan fisiknya sendiri. Itu bergantung pada keterampilan bela diri itu sendiri untuk melakukan perjalanan ke depan. Petik 2. Aku belum menentukan peringkat dari keterampilan bela diri ini karena ia memiliki keterampilan bela diri peringkat 9 yang tak terhingga, tetapi pada kenyataannya. Masih ada di antara itu dan keterampilan bela diri peringkat 8. Ini bukan satu-satunya keterampilan bela diri peringkat 8 di benua ini, tetapi ini adalah keterampilan bela diri terkuat yang bisa aku buat. Jadi, aku tidak puas dengan itu dan aku tidak menetapkan peringkat untuk itu, aku juga tidak memberikannya kepada siapapun. Petik 2. Namun, jika kamu bisa menangkapnya, itu pasti akan menjadi kemampuan terbaikmu untuk menyelamatkan jiwa. Selama kamu bisa dengan mahir menangkapnya, aku percaya bahwa sangat sedikit orang yang bisa mengejarmu. Pendiri Azure Dragon berkata dengan serius. Leluhur, apakah ada nama untuk keterampilan bela diri ini? Chu Feng secara umum sudah memahami misteri keterampilan bela diri. Persis seperti bagaimana dia mengatakannya. Itu adalah keterampilan bela diri yang tidak biasa. Itu tak tertandingi dengan keterampilan bela diri tubuh yang khas seperti teknik Imperial Sky. Saat dia menghadapi pertanyaan Chu Feng, pendiri Azure Dragon hanya tersenyum ringan dan berkata, naga bepergian melalui sembilan surga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!